5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah disini sudah terteran ya adik-adik Kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik Khususnya itu untuk muatan pelajaran PPKN Yaitu aturan bermain di rumah teman Nah kita belajar di tema 2, subtema 2 yaitu bermain di rumah teman Jadi adik-adik bermain di rumah teman itu ada aturannya Kalian penasaran kan apa saja aturan bermain di rumah teman? Mari kita belajar bersama-sama Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny bermain ke rumah temannya? Tentu adik-adik pernah kan bermain ke rumah teman Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah adik-adik kita akan pelajari nih bagaimana sikap kita ketika bermain di rumah teman Saat bermain di rumah teman sebaiknya kita mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman kita Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman Yang pertama meminta izin sebelum meminjam mainan Yang kedua tidak curang saat bermain Yang ketiga merapikan mainan setelah bermain Yang keempat nih adik-adik kalian tidak boleh masuk kamar tanpa izin Yang kelima aturan saat bermain di rumah teman adalah masuk rumah teman dengan mengucapkan salam Lalu bermain itu jangan sampai lupa waktu Berikutnya itu berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah Jadi kalau kalian mau pulang ke rumah jangan lupa ya kalian berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua teman kalian Nah yang kedelapan tentunya kalian harus meminta izin jika pergi bermain Itu tadi adalah contoh peraturan ketika bermain di rumah teman Mungkin masih banyak lagi adik-adik ya tidak boleh makan sembarangan di rumah teman ya Harus dengan seizin teman kita atau orang tuanya Nah di rumah teman juga kita tidak boleh merusak perabotan yang ada di rumah teman kita adik-adik Itu tadi contoh peraturan saat bermain di rumah teman Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Dan tanda silah untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Nah disini ada beberapa sikap kita mau mengidentifikasi atau mencari tahu apakah sikap itu menunjukkan mematuhi aturan atau tidak menunjukkan mematuhi aturan Yang pertama memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin apakah itu mematuhi aturan adik-adik? Tidak ya ini tidak mematuhi aturan Berikutnya mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang Ya ini menunjukkan mematuhi aturan Lalu berikutnya tidak mengambil barang sembarangan Apakah itu mematuhi aturan? Ya ini mematuhi aturan adik-adik ya Kalau mengambil barang harus izin dengan yang punya adik-adik Berikutnya memakan dan meminum sesuatu tanpa izin Nah ini sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Lalu ada sikap berikutnya tidak membuang sampah sembarangan Nah kalau di rumah teman jangan sampai membuang sampah sembarangan adik-adik Ini termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Kalian bisa peragakan teks percakapan ini dengan orang tua atau adik kakak kalian di rumah Nah kalau kalian bisa peragakan di kelas nih Adik-adik bisa memberi tanggapan terhadap penampilan teman kalian Adik-adik kita baca bersama ya teks percakapannya Lani aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang Ada apa? Tanya Beni Aku mencari tempat sampah Beni Aku mau membuang sampah makananku Jawab Lani adik-adik Lebih baik langsung tanya saja ke Udin Kata Beni Oh iya ya Udin Nah ini si Lani memanggil Udin Iya Lani ada apa? Tanya Udin Tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku Tanya Lani Oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah Kata Udin Wah terima kasih banyak Udin Ucap Lani Nah ini Lani dan Beni sedang bermain di rumah Udin Lani mau membuang sampah adik-adik Tetapi dia kebingungan Di mana letak tempat sampahnya Makanya dia bertanya kepada Udin Dan Udin membantu Lani untuk membuang sampahnya Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas tadi? Ya percakapan tadi tentang Lani yang akan membuang sampah Di tempat sampah tapi tidak menemukan tempat sampahnya Akhirnya dibantu oleh si Udin Bagaimana menurutmu sikap Lani, Beni dan Udin? Nah sikap mereka bertiga baik ya adik-adik ya Si Lani menjaga kebersihan di rumah temannya Si Beni selalu memberi saran yang baik kepada temannya Sedangkan si Udin mau membantu temannya Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Nah apa yang patut ditiru adik-adik? Ya itu tadi ya mereka menjaga aturan di rumah temannya Mereka selalu rukun juga dalam bermain Saling tolong-menolong saat ada yang membutuhkan pertolongan Perhatikan gambar berikut ini adik-adik Nah kita mau menjawab beberapa pertanyaan dari gambar ini Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Nah disini Beni dan teman-temannya itu Kelihatan melambaikan tangan ke keluarga Edu Nah ini yang mereka lakukan adalah berpamitan kepada keluarga Edu Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Nah ini Beni dan teman-temannya itu pergi ke rumah Edu untuk bermain Lalu saat pulang mereka berpamitan Pernahkah kalian melakukan ini? Kak Citra berharap pernah ya kalian melakukan ini? Kapan kita harus berpamitan? Nah kita harus berpamitan itu saat pergi dari rumah Kalau mau pergi bermain ke rumah teman Kalian berpamitan kepada orang tua kalian masing-masing Lalu saat pulang dari rumah orang lain Atau dari rumah teman kita Kita juga harus berpamitan kepada pemilik rumah adik-adik Nah itu tadi sikap yang ditunjukkan oleh Beni dan teman-temannya Harus kita tiru ya adik-adik Menurutmu mengapa ya kita itu perlu berpamitan? Ya kalau kita berpamitan Supaya apa? Tidak dicari adik-adik dan orang tua kita tidak bingung Lalu orang tua teman kita juga tidak bingung Saat kita sudah pulang Mereka tidak mencari-cari di mana teman anak mereka Jadi mereka tidak kebingungan Jadi harus berpamitan Sikap mematuhi aturan itu hendaknya dilakukan di mana saja Di rumah, di sekolah, di jalan raya Di manapun kita berada itu selalu ada aturannya Jadi aturan itu harus kita patuhi Permainan akan berlangsung tertib jika kita juga mengikuti peraturan Nah saat bermain di rumah teman Tadi sudah kita jelaskan Bahwa kita harus mematuhi aturan yang ada di rumah teman kita Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Dan tanda silap untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Nah ini ada lagi ya adik-adik ya Pertama sikap yaitu menyapa dengan senyum Apakah itu mematuhi peraturan? Iya Lalu pamit ketika hendak pergi Ini juga termasuk sikap yang mematuhi aturan Tidak merapikan peralatan setelah bermain adik-adik Nah ini tidak mematuhi aturan Kita harus mau merapikannya adik-adik Lalu berikutnya, sikap berikutnya bermain sampai larut malam Ini termasuk yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Duduk dengan sopan Nah ketika kalian bertamu atau bermain ke rumah teman Duduk dengan sopan Ini termasuk dalam mematuhi aturan Bacalah percakapan Benny dan ibunya di bawah ini Nah kita akan baca ya percakapan Benny dan ibunya Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Tanya si Benny Banyak sekali manfaatnya Coba Benny bayangkan Jika dalam bermain tidak ada aturan Apa yang akan terjadi? Tanya ibu Hmm pasti kita akan berbuat semau kita bu Jawab Benny Nah apa nanti akibatnya? Tanya ibu lagi adik-adik Bisa bertengkar bu? Jawab Benny Iya benar Jadi menurut Benny apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan hidup kita akan teratur Jawab Benny Iya benar sekali Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin Nah dari bacaan itu tadi kita tahu adik-adik bahwa aturan ada itu membuat hidup kita teratur dan disiplin Coba amati gambar berikut Lalu tuliskan pendapat kalian tentang gambar tersebut Nah Kak Citra punya beberapa gambar Dimana gambar itu menunjukkan sikap yang mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan Nah kita akan tanggapi bersama-sama adik-adik Nah gambar yang pertama ini ya Ada seorang anak laki-laki yang pernah naik sepeda ngebut adik-adik Apa pendapat kalian? Nah pendapatnya Kak Citra kita tidak boleh naik sepeda kencang-kencang ya Kita tidak boleh ya Atau terlalu cepat karena itu sangat membahayakan Kita bisa saja jatuh atau menabrak orang lain Kalau kita naik sepeda dengan kencang itu juga tidak mematuhi aturan adik-adik Apalagi ini tidak memakai helm pengaman ya adik-adik ya Itu sangat berbahaya Gambar berikutnya adalah ada gambar anak membuang sampah sembarangan Apa pendapat kalian dari gambar ini? Nah gambar ini sikap anak ini tidak boleh ditiru Karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor Orang bisa jatuh terpeleset karena sampah kita Dan bisa menyebabkan banjir Menurut adik-adik apakah ini mematuhi aturan? Tidak ya adik-adik ya anak ini tidak mematuhi aturan Gambar berikutnya Nah disini ada seorang anak membangun ibunya memasak Pendapat kalian bagaimana? Nah sikap anak ini perlu dicontoh adik-adik untuk selalu membantu orang tua Kita bisa juga belajar memasak dari ibu Kalau dengan membantu ibu memasak ya adik-adik ya Nah adik-adik ini juga termasuk salah satu contoh mematuhi aturan Yaitu membantu orang tua di rumah Gambar berikutnya Hmm ada anak yang merapikan tempat tidurnya adik-adik Nah pendapat kalian gimana nih? Ya sikap anak ini perlu dicontoh Untuk merapikan tempat tidur kita setelah bangun tidur Ayo adik-adik siapa yang tidak pernah merapikan tempat tidurnya? Mulai dari sekarang kalian harus merapikan tempat tidur setelah kalian bangun tidur ya Manfaat kegiatan ini menjadikan kamar kita bersih dan rapi adik-adik Dan ini adalah salah satu sikap yang mematuhi aturan Manfaat mematuhi aturan Nah manfaatnya itu apa sih kalau kita mematuhi aturan? Yang pertama hidup kita menjadi lebih nyaman dan teratur Lalu yang kedua bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan Yang ketiga kita akan disenangi banyak teman ya adik-adik Contohnya ya disini ya merapikan mainan setelah bermain Itu manfaatnya supaya mainan tidak hilang Mainan menjadi tidak cepat rusak Jadi manfaat kalau kita mematuhi aturan saat merapikan mainan setelah bermain Itu mainan kita tidak akan hilang dan tidak akan cepat rusak Lalu apa akibatnya jika kita tidak mematuhi peraturan? Akibatnya yang pertama bisa dijauhi teman nih Yang kedua kalau kalian sedang bermain permainan kalian akan menjadi kacau Lalu kalau kita tidak mematuhi aturan bisa mendapatkan hukuman atau sanksi adik-adik Nah contohnya disini Dino bermain bentengan dengan curang Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino Karena Dino suka bermain curang Nah akibat lainnya hidup kita juga tidak akan teratur Terjadi pertengkaran juga kalau kita tidak mematuhi peraturan Ingat ya adik-adik Jika kita melanggar peraturan Maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain Jadi yang rugi bukan kita saja dik Tapi orang lain juga akan rugi kalau kita melanggar peraturan Jadi adik-adik dimanapun kita berada Kita harus mematuhi aturan yang ada Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik Khususnya muatan pelajaran PPKN Aturan bermain di rumah teman Jadi kalian sudah mengetahui ya aturan bermain di rumah teman Dan kalian harus melaksanakannya ketika kalian bermain di rumah teman Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik belajar di rumah Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih